Udah pada lapar kan? Udah pengen nyobain soto Pak Wito kan? Nah, tapi sebelumnya aku tuh pengen ketemu sama Pak Wito buat nanya-nanya. Nah, kayaknya nih ada nih. Aku sama Mas Ridho ya, ke Pak Wito ya. Silahkan buat Mas Kakak, Mas Bimbi, Mas Ivan boleh langsung cobain soto Pak Wito. Oke, yuk kita kesana ya Mas ya. Yuk! Ah, Mas. Ini nih yang namanya Pak Wito. Aduh Pak Wito, ini sotonya legendaris udah dari tahun berapa Pak? Dari tahun 1955. Sampai sekarang masih eksis? Iya, sampai sekarang. Mantap. Ini kira-kira masih kok? Kedua. Kungsi bisa bertahan sampai sekarang apa nih? Ya, hanya tekun. Semangat, tekun. Betul. Doa selalu. Doa, yaa. Ini rasanya dari-rasanya dari zaman. Ya, dari zaman bapak saya. Ya, dari zaman bapak saya. Jadi Pak Wito sama bapaknya. Mantap banget. Terima kasih Pak Wito, kita udah laper banget mau nyobain sotonya. Kita langsung nyoba ya Mas ya. Bentukannya, bentukannya. Kita mau pilih sati-satian dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makan di soto ayam Pak Wito. Jadi dia manage restorannya bagus. Terus soto ayam, tapi banyak sate-sate macam-macam itu ada brutsu, ada usus, ada hati, segala yang enak banget sih. Tenggara ini kita kemana aja, baru tau. Ada soto Pak Wito ini. Juara juga nih. Agak. Di soto ayam, tapi kuanya enak, sotonya ini bening. Kota Semarang banyak pilihan untuk dikunjungi gitu. Wisatanya sekarang banyak banget, sampai terus terkesima gitu. Keren. Terima kasih. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Bersambung. Terima kasih telah menonton!